Intro Selamat pagi Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Selamat bertemu kembali dalam Perlindungan Harian HKTV Batam Resok Batam Sebelum kita membacakan firman Tuhan Sebagai bekal kita untuk hari ini Marilah kita angkat pujian Kita bernyanyi Sampai jumpa 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 Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapak Serta persekutuan roh kudus Itulah kiranya yang menyertai kamu sekalian Amin Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Firman Tuhan yang menjadi nasa rendungan untuk kita pada hari ini Senin 17 Juni 2024 Tertulis dalam kitab Yehezkel 39 ayat 29 Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel Demikianlah firman Tuhan Allah Saudara-saudara Kita pasti bersuka cita Jika kita bertemu dengan pemimpin-pemimpin Pemimpin negara Atau pemimpin-pemimpin gereja Tentu Tentu Sukacita Yang lebih dari situ akan kita rasakan Ketika Tuhan menghadapkan wajahnya sendiri kepada kita Nadz firman Tuhan hari ini menyerukan Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku Ini adalah pengakuan rahmat sejati dari Tuhan Dimana kita bisa bertemu dengan wajah Tuhan Saudara-saudara bangsa Israel memahami Ketika mereka mengalami penderitaan Dan dianiaya oleh bangsa lain Itu adalah ketika Allah memelingkan wajahnya dari mereka Itu mereka sadari Tetapi bila wajah Allah tertuju kepada bangsa Israel Maka kemakmuran dan kemenangan akan mereka peroleh Saudara-saudara Apa yang menyebabkan Sehingga wajah Allah berpaling dari manusia Wajah Allah berpaling dari umat Israel Yang menyebabkan itulah dosa Dan sekarang Kasih karunia Akan diberikan untuk Menjauhkan kita dari segala dosa Formula berkat setiap hari minggu yang kita terima mengatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Maka di dalam Kristus kita dimateraikan dengan roh kudus Dan hidup kita disertai oleh kuasanya Sehingga Kehadiran Tuhan Menjadi bahagian yang tidak terpisahkan Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Semakin kita dipenuhi oleh roh kudus Maka semakin besar kuasa Allah yang bekerja di dalam kita Roh Membantu kita dalam kelemahan kita Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita Kepada Allah Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan Marilah kita bersuka cita karena Allah berfirman Bahwa dia tidak akan memalingkan wajahnya dari kita Dan akan melimpahkan rohnya kepada kita Roh Allah wajah Allah Senantiasa Menyertai kita Amin Terima kasih Tuhan Karena engkau senantiasa menyertai kami Karena engkau senantiasa menghadapkan wajahmu kepada kami Dan disitulah pertemuan kami dengan Tuhan Karena itu kami serahkan segala aktivitas kami Kami serahkan segala hidup kami Biarlah aktivitas kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Berkanti kami Tuhan Dalam setiap pekerjaan kami hari ini Dalam Kristus Yesus Amin Terima kasih telah menonton